Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Wa lillahi lhamd, saya Bupati Balangan, Dr. Randes Hadi Ansaruddin dan keluarga, pada kesempatan ini mengucapkan selamat hidup mitri 1443, hidup mitri adalah hari bagi orang-orang yang meraih kemenangan, yakni kemenangan menghadapi ujian undang-undang dan kemenangan dalam meningkatkan ketakwaan. Mari kita syukuri kemenangan ini dengan mengimplementasikan ketakwaan kita dalam memenuhi nampak bagi sesama. Mari jadikan ketakwaan sebagai dasar untuk melanjutkan memperkokoh komitmen untuk terus bekerja, membutuhkan pembangunan yang merata, agar bumi sanggah semakin baik dan terbatas. Selamat Hari Raya Indor Putri 10440, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam jumpa dengan kami, Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bersama saya, Rizky Amelia Putri, tentunya dalam program Batar Bangan, berita seputar balangan. Selama kurang lebih 20 menit ke depan, akan kami segikan informasi penting yang juga menarik seputar Kabupaten Balangan. Berikut keplikan berita yang kami rangkum dalam edisi kali ini. Terima kasih telah menonton! Hari pertama kerja lepas libur cuti bersama Pemkap Balangan, gelar halal bihalal di halaman kantor Bupati Balangan. Pasca apel gabungan dan dilanjutkan dengan inspeksi mendadak ke beberapa SKPD. hari kerja pertama lepas cuti bersama Pemerintah Kabupaten Balangan, gelar halal bihalal di kantor Bupati Balangan pasca apel gabungan dan dilanjutkan dengan inspeksi mendadak atau sidak ke beberapa SKPD Senin 10 Juni 2019. Halal bihalal diikuti Bupati Balangan, Sekda Balangan, seluruh kepala SKPD, beserta seluruh karyawan dan karyawati di lingkup pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan, Ansyaruddin dalam sambutannya mengatakan, puasa Ramadan sangat berdampak positif bagi kita semua, terutama yang beragama Islam. Ia mengatakan di mana kita dilatih untuk sabar, dilatih untuk disiplin, dilatih untuk kebersamaan, dan dilatih untuk hal-hal yang sifatnya senang dengan kebajikan-kebajikan. Merasa berterima kasih, pagi tadi kita telah melaksanakan apel gabungan pegawai negeri sipil, di mana hampir 99 persen mereka dapat berhadir, namun kita juga masih sidak ke kantor-kantor, karena yang diwajibkan itu mereka hadir, bukan apel. Jadi mereka yang mungkin ada pada saat itu apel, tidak ikut, namun hadir di kantor. Dan bagi mereka yang tidak hadir, atau misalnya tidak bisa turun ke kantor pada hari ini, itu akan kita tindak, dan kita akan melaporkan ke Minpan. Lepas halal-bihalal pemerintah, Kabupaten Balangan langsung mengadakan sidak yang dipimpin langsung oleh Husaini, selaku asisten dua bupati bidang perekonomian ke beberapa SKPD di Kabupaten Balangan, antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Keuangan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Dinas Lingkungan Hidup. Sehubungan dengan idaran Menteri Mempan, bahwa kita di setiap daerah dimintakan untuk sidak, sehubungan dengan cuti bersama, hari ini adalah hari pertama, jadi kami dari tim pemerintah Kabupaten Balangan yang ditugaskan oleh Bapak Bupati untuk melakukan sidak. Tim liputan melaporkan untuk media senter Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan, peringati hari kelahiran Pancasila di halaman kantor Bupati Balangan. Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Balangan. Yang ada secara alami dan berita, semoga tercurah selamat, rahmat dan berkat. Pemerintah Kabupaten Balangan memperingati hari kelahiran Pancasila di halaman kantor Bupati Balangan, Sabtu 1 Juni 2019. Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Balangan, Ansyarudin. Haryono selaku Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Republik Indonesia. Dalam sambutannya yang dibacakan Bupati Balangan, Ansyarudin mengatakan Pancasila dijadikan sebagai sumber inspirasi, politik harapan, dan berbangsa dan bernegara. Haryono juga menghimbau untuk terus menerus secara konsisten, merealisasikan Pancasila sebagai dasar negara. Ia mengatakan ideologi negara dan pandangan dunia yang dapat membawa kemajuan dan kebahagiaan seluruh bangsa Indonesia. Upacara di hari terakhir sebelum cuti bersama Idul Fitri ini dihadiri seluruh Kepala SKPD, Unsur Forkopimda, Unsur Muspika, beserta seluruh ASN dan staff di Kabupaten Balangan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Kabupaten Balangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Agirus Karyadi, Sekda Kabupaten Balangan. Dalam kesempatan ini mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1440 Pijriah, Minal Aijin, Walpa Aijin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita, warga Kabupaten Balangan, diberikan kampunan dan rahmat selama melaksanakan ibadah kuasa. Amin. Ya Rabbah Bukhara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut hari raya Idul Fitri 1440 Pijriah, Balangan adakan pawai gematakbir keliling di wilayah kota Paringin dengan titik start di halaman Masjid Al-Akbar Balangan. Pawai gematakbir keliling tersebut sangat meriah. Banyak masyarakat yang tumpah ruah memadati acara tersebut. Acara tersebut dibuka langsung oleh Bupati Balangan. Meriahnya pawai gematakbir Idul Fitri di Balangan. Sambut hari raya Idul Fitri 1440 Pijriah, Balangan adakan pawai gematakbir keliling di wilayah kota Paringin dengan titik start di halaman Masjid Al-Akbar Balangan. Selasa 4 Juni 2019, pawai gematakbir keliling tersebut sangat meriah. Banyak masyarakat tumpah ruah memadati acara tersebut. Acara tersebut langsung dibuka oleh Bupati Balangan Haji Ansyaruddin. Dihadiri Kapolres Balangan, Sekda Kabupaten Balangan, Kepala SKPD serta Masyarakat Balangan. Ansyaruddin Bupati Balangan dalam sambutannya mengharapkan apa yang dikerjakan selama bulan Ramadan bisa membawa berkah bagi masyarakat Balangan pada umumnya. Ia mengatakan semoga amal ibadah yang dilakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT dan selalu mendapatkan keberkahan sebagaimana yang sudah dikatakan bahwa bagi orang yang berpuasa akan bertambah ketakwaannya. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Balangan, Rodi Rahmadinur, menyampaikan pawai gematakbir keliling seputar kota Paringin diikuti sekitar 60 peserta. Lebih lanjut, Rodi juga berterima kasih kepada Kepolisian, Sarpol PP, Dinas Perhubungan, dan juga instansi terkait yang telah mengamankan pawai takbir ini dengan lancar, aman, dan tertib. Ini Alhamdulillah kita diberikan untuk peserta, takbirannya kurang lebih ada puluh peserta, Alhamdulillah berkeliling di seputaran kota Paringin, dan Alhamdulillah kita bisa melaksanakan pada malam hari ini. Dan ini juga didukung oleh seluruh komponen masyarakat, seluruh komponen instansi yang terkait, baik itu pihak polisian, baik Dinas Perhubungan, maupun Satuan Polisi Pembangunan Peraja, Alhamdulillah dapat berjalan dengan tertib, dengan aman, dan lancar. Dan juga kita berharap dengan momen ini, nantinya kita bisa bersama-sama merayakan Idul Dukri tahun 1440 jirah pada tahun ini. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Kabupaten Balangan. Bupati beserta masyarakat Balangan melaksanakan sholat if di Masjid Al-Akbar Balangan, dilanjutkan dengan open house di rumah Dinas Bupati Balangan. Bupati Balangan gelar sholat id berjamaah sekaligus open house. Bupati beserta masyarakat Balangan melaksanakan sholat id di Masjid Al-Akbar Balangan, sekaligus open house di rumah Dinas Bupati Balangan, Rabu 5 Juni 2019. Dalam sambutannya Bupati Balangan, Ansyaruddin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Balangan karena selama bulan Ramadan bisa menjaga suasana untuk tetap kondusif hingga masyarakat dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan khusyuk. Saya Bupati Balangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah menciptakan suasana keamanan, ketertiban, kebersamaan, hokombakan, sehingga pada saat kita melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya pada bulan suci Ramadan. Kita merasakan ketenangan, kesejukan, sehingga kehusuan dalam kita melaksanakan ibadah. Sementara itu Ketua MUI, Kiai Haji Ahmad Yusuf, yang bertindak sebagai khatib dalam tausiyahnya menghimbau, agar setelah berpuasa di bulan Ramadan ini untuk tetap menjaga hawa nafsu, selalu berbuat kebaikan, serta selalu taat dan bertakwa terhadap Allah SWT. Setelah sholat idul fitri di Masjid Al-Akbar yang diimami oleh Ustadz Syarifuddin, Bupati langsung mengadakan open house di rumah dinas dan dihadiri oleh pejabat lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan, unsur forkopimda, toko agama, dan masyarakat. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Kabupaten Balangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami genap karyawan dan karyawati, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, Satu sawal 1640 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim, Wabarakatuh, Mohon maaf, pelanggan dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, kembali meraih opin wajar tanpa pengecualian enam kali berturut-turut. Atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Tahun Anggaran 2018. Balangan raih opini WTP enam kali berturut-turut. Pemerintah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP enam kali berturut-turut. Atas laporan keuangan daerah LKPD Tahun Anggaran 2018. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, di Banjarbaru, Rabu 22 Mei, dihadiri langsung Kepala BPKP Kalimantan Selatan, Tornanda Syaifullah. Tornanda menyampaikan pemberian penilaian opini, dilaksanakan dengan profesional, dan sudah mengacu pada standar operasi pemeriksaan. Ia mengatakan semoga menjadi motivasi dan mendorong kinerja jajaran pemerintah Kabupaten Balangan atau kota, dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Selain itu, opini WTP hendaknya juga berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing. Sementara itu, Bupati Balangan Haji Ansyaruddin mengungkapkan kegembiraannya atas raihan opini WTP ke enam kali secara berturut-turut. Ansyaruddin mengatakan syukur Alhamdulillah atas raihan opini WTP yang ke enam kalinya. Semoga penghargaan ini terus menjadi cambuk untuk berbuat yang lebih baik di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kelompok Kerja, Pogja Air Minum dan Penyihatan Lingkungan AMPL Kabupaten Balangan melaksanakan kick-off program percepetan pembangunan sanitasi pemukuman atau PPSP tahun 2019 implementasi pembangunan sanitasi air minum tuntas wajah sampai ke puting dan aksi gerakan balangan sanitasi tuntas untuk melaksanakan pembangunan air minum dan penyihatan lingkungan dengan Balangan menuju percepatan pembangunan sanitasi pemukuman Kelompok Kerja Air Minum dan Penyihatan Lingkungan AMPL Kabupaten Balangan selasa 28 Mei 2019 kemarin melaksanakan kick-off program percepatan pembangunan sanitasi pemukuman PPSP tahun 2019 implementasi pembangunan sanitasi air minum tuntas wajah sampai ke puting atau satu wasakah dan aksi gerakan balangan sanitasi tuntas atau santun bertempat di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan launching program ini dibuka Bupati Balangan Haji Ansyarudin secara langsung dihadiri Pogja AMPL Provinsi Kalimantan Selatan seluruh kepala SKPD lingkung pemerintah setempat dan para jaman setelah membuka Bupati Balangan Haji Ansyarudin memamparkan terkait kondisi existing sanitasi dan air minum di Kabupaten Balangan disampaikannya Pogja AMPL Kabupaten Balangan selama ini telah memberikan bimbingan teknis dan pengetahuan tentang hakikat pembangunan sanitasi untuk mendorong percepatan pembangunan sanitasi sementara untuk Pogja AMPL Kabupaten Balangan Bupati menyampaikan penghargaan dan terima kasih karena telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya termasuk untuk mengevaluasi dan memutakhirkan perencanaan pembangunan air minum dan penyihatan lingkungan permukiman lebih lanjutnya mengungkapkan dalam perencanaan yang berkualitas yang disusun baik rencana aksi daerah ataupun strategi sanitasi Kabupaten SSK diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kebutuhan pembangunan air minum dan penyihatan lingkungan permukiman berdasarkan kajian yang mendalam yang dilakukan oleh Pogja AMPL untuk 5 tahun ke depan sementara itu ketua panitia kick off PPSP Murjani dalam sambutannya mengungkapkan tujuan dari kick off ini adalah untuk menyampaikan kepada semua pihak baik pemerintah maupun non-pemerintah tentang dimulainya implementasi pemutakhiran program percepatan pembangunan sanitasi permukiman tahun 2019 di Kabupaten Balangan berdasarkan penghubungan rumah itu respon baik sekali kan tadinya kan kita jelas kata ibu tadi kalau mau buang air besar dipujok-pujok sini aja kan kalau malam tapi kalau siang katanya lari ke kebun karet nah itu yang tidak di kita inginkan dengan dibikinnya wisi seperti ini jamban seperti ini ya pertama untuk memudahkan bagi penghubungi rumah itu kedua kebersihannya yang penting kita sanitasinya yang kita jaga semuanya tambahkan kemarin 2018 kita ada 100 melalui dana CSR tahun ini ada 2.800 2.426 jadi mungkin sudah ada sepertiganya lah sudah dari enam ribuan jadi mudah-mudahan kedepan kita kalau perlu karena dua ribu dua puluh lagi kita gunjut aja semuanya tuntaskan aja karena dana-dana kan ada dari kedatangan tim atau ya HMT provinsi khususnya di Kabupaten Balangan kalau kita lihat supportnya Bapak Bupati Balangan luar biasa untuk penutusan khususnya di bidang sanitasinya nah dari indikator yang kita nilai itu pun sudah terkapar semuanya jadi baik pendandaannya baik regulasinya kelembagaannya maupun inovasi yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Bupati artinya salah satu kabupaten yang yang berkembang pesat terhadap kabupaten lain jadi kalau dari tim penilaian tim wasaka kami yang dari menilai artinya salah satu kabupaten yang bisa dicontrol dari kabupaten lain adalah jadi rata-rata setiap rumah dua-dua anginya sekitar dua juta ya Alhamdulillah dengan dua juta itu dari tim kita di lapangan yang melaksanakan dia mampu melaksanakan kemungkinan masih masih ada Pak yang tertinggal sekitar berapa lalu? jadi sementara kita baru main cek lagi tim salang mungkin 2020 kita cek lagi ke lapangan di akhir acara dilakukan penandatanganan komitmen bersama pencapaian target universal akses 2019 di Kabupaten Balangan yang dilakukan oleh beberapa SKPD terkait tim liputan melaporkan untuk media senter Kabupaten Balangan sucikan hati, sucikan pikiran terus hati memohon maaf untuk menuju hari kemenangan kalau karena jarak tidak mampu berjambat setidaknya kata masih bisa terucap mari kita patuhkan ikhlasan saling memahamkan serta kita uraikan kata pisan munggu kami segenap kru Batardangan media senter pemerintah Kabupaten Balangan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1 Jawal 1440 Fitriah takap kuala lahu minah wa minggi mohon maaf lahir dan balik terima kasihurama dan zalim framedi hai tu hai tuve tu tuve tuve uh uh mm um Tidak terasa sudah kurang lebih 20 menit Saya menemani Anda Sampai bertemu di program Batar Bangan selanjutnya Saya Rizky Amelia Putri Pami tundur diri Wassalamualaikum Wr Wb Arus melintas di bumi sanggang Sungaiwan gunung di bumi sanggang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton